Nomor 1 Seringkali kita mendapatkan benda kerja dengan UCS, datum UCS masih seperti ini Dimana posisinya masih belum tepat untuk proses machining Nah untuk mendapatkan datum UCS machining Ada 3 cara yang kita bisa lakukan Cara pertama Kita gunakan move radial Kita pilih bendanya Pilih sumbu putarnya Kemudian di ok Namun dengan cara ini kita masih membutuhkan satu proses tambahan yaitu move linear Kita bisa move Poin ini ikan poin ini Kita bisa cek Hasilnya seperti ini Nomor 2 Untuk cara kedua kita bisa gunakan move linear Dimana kita bisa geser terlebih dulu Kemudian kita tambahkan fungsi rotation Dimana kita rotate terhadap sumbu Y Minus 90 derajat Jadi kita mendapatkan benda kerjanya seperti ini Nomor 3 Untuk cara yang ketiga Kita bisa lakukan dengan membuat datum yang baru Kita bisa gunakan center of geometry Disini kita bisa select all Kemudian kita arahkan sebut setnya Kemudian pilih point reference Kemudian klik ok Dan Pilih datum tersebut Menggunakan USCS manager atau Secara langsung disini Kemudian klik kanan dan activate Untuk aktifasi Kita bisa langsung select di Datumnya Yang pasti aktifkan dulu filternya Kemudian pilih activate Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya